Terima kasih. Terima kasih. Varian-varian ini sebetulnya berpotensi memiliki satu atau lebih dari empat sifat. Yang pertama adalah dia lebih cepat menular. Yang kedua, dia menjadi sulit di diagnosis dengan PCR. Yang ketiga, menyebabkan gambaran klinis yang berbeda, baik jenis gejalanya maupun berat ringannya. Dan yang keempat adalah sifat yang juga saat ini kita khawatirkan adalah dia bisa lolos dari antibody yang sudah dibentuk pasca vaksinasi atau pasca infeksi. Jadi sebenarnya walaupun terjadi mutasi, muncul varian baru, bahkan ada subvarian, tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa ini virus yang sama. SARS-CoV-2 sebagai penyebab terjadinya COVID-19. Masyarakat harus paham bahwa apapun bentuk mutasinya, karena ini virus yang sebetulnya sama, maka upaya pencegahannya juga sama. Jadi cara pencegahannya sampai hari ini tidak berubah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, masih sangat efektif. Karena virus ini tidak akan hidup kalau tidak di dalam sel, sel hostnya. Nah jadi setiap kali dia menginfeksi orang baru, maka dia mendapatkan kesempatan untuk hidup, kemudian membelah diri, replikasi, memperbanyak diri. Nah disitulah ketika dia berreplikasi, dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan mutasi. Mutasi itu tujuannya untuk apa? Si virus itu bermutasi agar dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan artinya virus yang sudah lolos dalam proses mutasi, seleksi, dan kemudian adaptasi, itu adalah virus yang tambah fit, tambah kuat. Pak Soni, mungkin bisa diedukasi kepada masyarakat yang saat ini tentang perilaku atau perubahan perilaku dari 3M atau perilaku protokol kesehatan ini. Karena angkanya di Jakarta saja ya, kesadaran memakai maskernya sudah mulai rendah sekali Pak, 25 persen. Ya jadi kita sudah mengetahui bahwa adanya masuknya varian delta ini memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Nah kalau kita tanpa proteksi, orang yang akan tertular jauh lebih tinggi. Oleh karenanya, jika kita dengan proteksi maksimal, upaya perlindungan diri, pencegahan dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berperumun, dan juga tentunya membatasi mobilitas, kita bisa sama-sama menghindarkan dari tingkat penularan, potensi penularan yang tinggi tadi. Walaupun tingkat penularan atau potensi penularan dari varian baru itu lebih tinggi, tetapi kalau kita bisa melakukan upaya pencegahan secara maksimal, kita bisa mencegah terjadinya penularan.